Hai setelah adanya pemberlakuan yang normal di beberapa daerah di Indonesia permintaan ikan kering di Pemekasan Madura Jawa Timur mulai naik namun permintaan tersebut terkendala produksi ikan yang sudah sedikit karena akibat cuaca agin kencang sehingga para nelayan tidak bisa melaut pemberlakuan yang normal di beberapa kota di Indonesia membuat pemerintahan sejumlah komoditas mulai naik seperti yang dirasakan oleh pengepul ikan di desa Tanjung Kecamatan Padamau Kabupaten Pemekasan yang mulai mempersiapkan ikan kering untuk dikirim ke beberapa daerah seperti ke kota Solo dan Saragen di Jawa Tengah dan daerah lainnya pengepul ikan mastur menuturkan setelah dibukanya warung dan pasar beberapa daerah karena adanya new normal sehingga ada permintaan ikan kering yang cukup tinggi namun pada saat ini ikannya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua permintaan yang karena yang di yang apa karena adanya cuaca angin kencang yang membuat peran nelayan tidak melaut dan harga ikan juga naik sebelumnya hasil produksi ikan kering banyak namun terkendala pengiriman karena sementara hari ini sudah bisa mulai mengirim namun stok ikan berbatas saat ini pengepul ikan tersebut hanya mampu memproduksi ikan kering dalam satu hari sekitar 50 sampai 100 kg tapi kalau luar biasa bagus biasanya bisa mempunyai kering sekitar 1 sampai 2 hari kalau pengiriman kurang barangnya kurang tapi dengan harga naik dulu memang harganya turun pengiriman terkendala pengirimannya sudah diterima jadi karena disana kosong sekarang kesemuanya yang pasar-pasar yang buka minta ikan semua tapi ikannya sedih ada siap karena nilai sekarang berarti sudah mulai banyak yang buka-buka bukan minta untuk minta pengiriman untuk dari mana saja Pak Hai minta pokoknya jenis ikan yang tawar minta semua semua daerah Pak ya semua daerah yang Solo Semarang seragih itu semuanya terkini